Intro Menteri Pariwisata Arief Yahya dan Bupati Banyuangi Abdullah Azwaranas meluncurkan agenda Banyuangi Festival 2019 di Jakarta. Digelar rutin sejak 2012, Banyuangi Festival 2019 mengagendakan sebanyak 99 atraksi wisata dan 3 diantaranya event tersebut masuk dalam 100 kalender event nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata. Menteri Pariwisata Arief Yahya dalam sambutannya memberikan selamat kepada Banyuangi yang terus konsisten mengembangkan atraksi wisata. Dirinya mengatakan kunci untuk menjadi destinasi unggulan, salah satunya harus punya atraksi unggulan. Dan Banyuangi telah konsisten menghadirkan hal tersebut, bahkan 3 atraksi di Banyuangi telah masuk jajaran kalender wisata nasional yaitu Banyuangi Etno-Karnival, Festival Gandrung Sewu, dan Internasional Banyuangi Tour de Ijen. Yaitu Banyuangi Etno-Karnival yang diadakan nanti tanggal 27 Juli 2019. Dan karena kemungkinan saya terakhir, saya janjikan di 3 event ini saya akan hadir. Jadi tidak akan yang masuk itu, satu, Banyuangi Etno-Karnival 27 Juli, Tour de Ijen 23-26 September, dan Gandrung Sewu tanggal 12 Oktober 2018. 12 Oktober, Menteri sudah dilatih, belum, kalau waktu jaman saya dulu tanggal 24 Oktober. Jadi masih kan, masih bisa nyuruh-nyuruh kamu kan? Menteri Pariwisata Arief Yahya juga mengapresiasi Banyuangi yang telah mendesain atraksi wisata untuk milenial. Hal ini penting karena 50% lebih wisatawan itu datang dari kelompok milenial. Sementara itu, Bupati Banyuangi Abdul Azwaranas mengatakan, atraksi-atraksi di Banyuangi Festival memang didesain sesuai segmentasi pasar. Sejumlah atraksi wisata di Banyuangi Festival 2019, antara lain Jazz Pantai Banyuangi, Jazz Gunung Ijen, Festival Gandrung Sewu, Alaspurwo Geopark Run, Banyuangi Ijen Green Run, Blue Fire Ijen Cycling, Banyuangi Etno Carnival, Kokolat Glenmore Run, Festival Arsitektur Nusantara, dan Festival Santri Praner. Alfian Firdaus melaporkan.